Hi guys Keliatan gak kamu? Balik lagi ke vlog Kita agak-agak gelap nih baru mau keluar dari apartemen Kita lagi mau ke New York Are you excited Beb? New York? Very excited Kita akan disana sekitar 3 harian And now kita lagi mau jalan ke airport Flightnya masih 3 jam setengah lagi sih Cuma kita takut telat aja Naik link rail 40 menit Kamu mau ngapain di New York? London Sampai jumpa guys Oke Guys kita baru nyampe di New York Dingin gak Beb? Hehehe Kasian dia gak bisa tidur Tapi terbangnya cuma 4 jam sih Jadi agak susah juga udah tidur Terus lagi itu pesawatnya goyang-goyang lagi Jadi sekarang kita akan ke hotel Kita lagi nunggu berdulu Kita harus sampe hotel kayak kita mau tidur dulu Dan baru keluar ya Oh mau tidur Beb? Gak ada suara ini Cuma koyang ke kepala Jadi ya Dingin sih Sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 7 pagi sih masih di New York Yeah, we'll see you guys Jam 4 di Seattle So now kita nunggu nunggu pun And up to date Kita mau nyampe thai dulu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kita baru nyampe di kamar Di New York Kamarnya seperti ini Keren sih desainnya sih Ini pintu Ini pintu Ada kacanya Kamar mandinya Coba kita lihat Mantul pintunya Itu kayak kaca gitu Kayak kaca gitu ya Nah Nah Ini adalah toiletnya Ini adalah toiletnya Jadi Sekarang kita istirahat dulu ya Sampai bertemu nanti siang Halo lagi guys Wah kita baru bangun Lumayan sih dapet 3 jam tidur It's a very nice day though Hari yang cantik Di New York Oh my God look at that The sky is beautiful Ini kita lagi jalan Kita biasa tinggal di daerah Soho Udah Kita lapar banget sekarang Ciselin Kita mau makan apa belum? Belum tau? Jadi kita akan jalan aja Menuju ke tempat makan Nanti kalian lihat ya Kita makannya apa Nah Hehehe Hehehe Kita jadinya makannya di Five Spice nih Asturangan kayak Viet Lumis gitu Ehm Pertama kali nyobain sih disini Karena semua rame banget Semuanya gila sih Tapi kita mau ke Rubis makan Itu ngantinya 2 jam Jadi kita cari dari restaurant yang main Ada kursi Dan makan yang pertama Ini babi Tak halal guys Hehehe Ehm Tapi enak banget sih Tadi kita cobain satu sih Pakai vermicelli Bener kan sebutannya vermicelli Hehehe Bihun Pakai bihun Tapi yang agak Ehm Banyak lagi tiket nah ini Pakai saus ini nih katanya Ciselin Enak First time taro ini wortel kali ya Acar Acar Kita hias-hias Hias-hias dikit Biar makannya lebih cantik Tunggu lain Hmm Hmm Saosnya bikin enak sih Tapi susah jelasin nih rasanya Hehehe Tapi pasti Iya sweet and sour sauce Iya sweet and sour sauce tapi Tapi lebihnya sour Iya Dan ini enak banget Dagingnya enak banget sih Iya ada Ya lemon Iya lemon Ada manis juga Corknya Corknya gak terlalu fatty Iya Tapi ini enak sih Hehehe Bakal pilih restoran Langsung Coba coba dong kita Coba coba ternyata enak juga Kita juga pesen chicken wings Wings Looks bomb D'oh Oh my god I'm so hyped to try this Garlic Chicken wings With Chili Oh my god Rauh pedes ya Oh my god Oh my god Oh my god This is amazing Gue panas Hehehe Panas Kok apa? This is good D'oh D'oh Doh T'o Bumbu itu Manis Pedes Eh Gila Gue gak sejak kapan Dunia ya Makti amat Gw suka pedes Dulu mana pernah go usah buat makan pedas, reng soa-soaan makan pedas terus 9 out of 10 lah ya jauh lebih enak daripada wingstop ya guys beda kelas nih mau wingstop, ini so good pilihan yang bagus bent� bukan offensive menurut kamu Terima kasih telah menonton Sekarang ini gue lagi jalan-jalan sendiri Karena Ciselin lagi makan siang Ketemu sama temennya Kita lagi masih di Soho, gila rame Hari minggu emang juara banget sih Rame Soho selalu Tapi belum komplit ke Soho Kalau belum ke Nike Town Kita akan masuk ke dalam Nike Town, lihat-lihat aja Sehingga bakal beli juga Job nasalnya kira-kira mereka ada sepatu apa So let's go in yo guys Sub indo by broth3rmax 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 Cana pendeknya keren banget yang logo New York Next, cuma sayur timnya males pake jadinya. Jadi tadi gue jalan-jalan lagi di Soho dan gue abis ke toko yang di belakang. Ini toko-nya Erick Emanuel dan gue beli sesuatu, lumayan tapi ga beli cana pendeknya ya. Kalau kalian tau, Erick Emanuel ini adalah brand di New York yang keren banget, cana pendeknya terkenal banget. Tapi gue ga beli cana pendek sih, nanti ya kita unboxing di hotel kira-kira belinya apa. Abis ini mau ke Supreme kali ya, sebelum balik ke hotel, penasaran Supreme barangnya kayak apa. So now, let's go to Supreme guys. Gila, Supreme masih rame aja. Line-nya segini guys, gila ga jadi deh. Kita langsung balik ke hotel aja deh, untuk ngasoh sebentar. Too much man. Guys, sekarang kita balik lagi di hotel. Ini lagi di bawah gitu sih ada kayak tempat untuk kerja dan gue untuk makan gitu. Kayak cafe kecil gitu di bawah. So, langsung aja deh, unboxing. Erick Emanuel, ini keren banget sih sih. Tapi caranya mahal banget sih. Kalau bucahannya tuh sampe ada 200 dolar. Eric, kalau sama NBA, kasih tau gue sih. Si Erick Emanuel ini, kenapa gue udah bisa tau juga tentang brand ini. But, first, apa nih gue beli. Gue ada dua item sih. Yang pertama, kos kaki. Kos kaki ini penting banget sih. Karena gue sering malam kecara basketball di Jakarta. Jadi kos kaki itu statement juga sih. Orang udah tau kita tuh kos kakinya, brandnya apa. Ya. So, got socks. But, tadi sebenernya mintanya sesuatu yang warna yang berbeda. Tapi akhirnya dapetnya warna Lakers t-shirtnya. Logonya warna ungu sama kuning. So, disitu sama katanya untuk warnanya Lakers. Setelah gue tanya sama orangnya. T-shirtnya agak mahal sih. Tapi bahannya bagus. Gue penasaran sih jatohnya kayak apa nih gue. Gue belum cobain sama sekali tadi. Gue langsung beli aja. Karena juga kadang-kadang ini. Kalau lagi di barang, agak mahal sih untuk coba-coba. But, ini tadi harganya gue penasaran. Harganya 68 dolar sih. 68 dolar nih t-shirtnya. Tapi ini adalah hadiah natal ya. Hadiah natal untuk diri gue sendiri. So, I'm very happy with my purchase. Ini sebenernya cuma ada logonya doang. Di samping. Samping sini. Very simple. Tapi asik banget. Ini bisa terkita paku untuk ngeliput-ngeliput juga. Karena kalian tau ya. Kadang-kadang kalau udah jadi content creator gitu. Jujur aja ya sama kalian ya. Penampilan itu penting sih. Penampilan penting. Jika orang juga tertarik sama kita. Apa ya. Dilihat orang juga enak. Ada kelasnya sedikit. Hehehe. Karena kalau penampilan yang gak enak. Lu orang masih males juga kan. Melihat kita. Tapi kalau di Amerika. Karena agak susah. Untuk penampilan yang enak. Karena dia lebih enak. Pake sweater aja lu. Kalau liat gue. Time out atau apa. Seringnya pakai sweater terus. Gating-gatingnya udah enak banget gitu. Tapi kalau di Jakarta. Bisa pakai kaos. Bisa pakai. Kita bisa variasi style-nya. Gue sangat concern sih. Gue juga sangat concern banget sama style gue. Jadi itu kenapa. Ya kadang-kadang. Kerja keras kita. Kita harus beliin sesuatu lah. Baju. Agar bisa kita invent. Ya diinvest ke diri kita sendiri lah ya. Tapi sekarang. Kita mengedit vlognya dulu. Dan ini malam. Gue belum tau sih. Gue masih nunggu Ciseline pulang. Dia pergi makan sama temennya. And then. Ya ala cipuasnya. Nanti kita akan kemana. See you guys in a bit. T Moscow. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton